Pernyataan Raffi Ahmad saat membandingkan kehidupan anaknya, Rayanza Malik Ahmad dengan putra Nikita Willi, Isa Sander Joko Soetono menuai pro-kontra. Semua bermula saat Nikita Willi dan suaminya, Indra Priawan hadir di program Saurans yang dipandu oleh keluarga Raffi Ahmad serta Denny Cagur. Di mana ada momen Denny Cagur membandingkan jadwal sehari-hari Rayanza dengan Isa. Dapat terlihat, aktivitas Rayanza jauh lebih padat karena harus syuting. Sedangkan Isa tidak. Melihat ini, Raffi Ahmad pun langsung memberikan komentarnya. Enak sekali anaknya Nikita Willi, benar-benar santai. Coba jadwal si Cipung, celetuk Raffi Ahmad. Potongan video Raffi Ahmad ini dibagikan ulang akun TanyaKanel di Twitter, enak sekali anaknya Nikita Willi. Santai, Raffi, konteks anak Niki tidurnya dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Lah padahal Cipung juga bisa. Cuma elunya yang milih bangunin anak umur 1 tahun jam 3 pagi buat syuting, tulisnya sebagai caption. Sontak saja, unggahan ini segera menuai pro dan kontra netizen. Eh Raffi Ahmad nggak ngebangunin anaknya untuk syutingnya. Emang Rayanza aja yegei kebangun di jam segitu. Kalau lo enggak tahu pastinya gimana enggak usah ngegiring opini yang buat orang lain ngehujat. Anaknya saja kalau emang belum bangun dia bakal nggak muncul, pas udah bangun baru muncul, kata salah satu netizen. Sampai sekarang aku masih heran ada orang yang segitunya mengidolakan bayi dari selebriti, padahal dengan begitu justru bikin si bayi terus-terusan dieksploitasi sama ortunya yang apa-apa serba dibuat konten, timpal lainnya. Bayi normal versus bayi sibuk, Niki saja kaget jam 8 malam Cipung masih syuting, imbuh lainnya. Ia kocak padahal anak kecil tuh emang perlu tidur yang lebih banyak. Nikuil Maha bener wk-wk-wk tapi terlepas dari itu aku cinta Cipung aku hanya komen soal bapak mudek, tambah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!